Apa yang dilakukan oleh Khairul Saleh, BMD, Soekarni, para pemuda yang menculik Soekarno ke Rengas Dengklok itu adalah Sikap yang reaksioner, sikap yang berusaha gurusu Proklamasi settingan Provokasi bahasanya oleh Tan Malaka Oh ketat intelektualnya itu Iya, disini dijelaskan Sosialisme itu kan macam-macam perkembangannya Ada sosialisme utopis, kemudian sosialisme ilmiah, kemudian sosialisme gaya baru, dan lain sebagainya Selamat pagi teman-teman semuanya Selamat datang di channel presipena.id Yaitu sebuah penerbit yang berusaha untuk mengabadikan tulisannya kawan-kawan kita Jadi Anda kalau punya tulisan, kalau bingung mau menerbitkan di mana kita siap membantu Dan kita tidak pilih-pilih penulis, kita tidak pilih-pilih materi Karena tujuannya adalah Karena kita tahu Anda belum cukup terkenal ya Jadi tujuannya bukan untuk ekspansi Tetapi minimal adalah untuk mendokumentasikan ide, mendokumentasikan gagasan Sehingga ke depan semoga bisa dijangkau anak Anda atau cucu Anda Tidak ada yang berusaha untuk menerbitkan Apa itu? Generasi menjangkau pemikiran generasi yang terakhir Termasuk, kalau kamu hanya ada orang muda atau ideologi Seperti Dia condong ke kiri atau ke kanan Seperti itu Nah dengan kita abadikan tulisan itu nanti Siapa tahu anak cucumu bangga Seperti itu Atau izin ya malah bisa jadi Bahku ternyata gini Nah di konten pertama ini Kita ada di konten buka buku Di mana kita akan membahas sebuah buku Buku apa saja Dan kita ditemani oleh seorang guru biasa sebenarnya Mantan aktivis Bung Aditya Yoga Pratama Selamat pagi Selamat pagi Sehat ya Sehat mahasiswa Itu pertanyaan bukan bahasa bahasa lagi Ternyataan sehat tenang atau sehat? Sehat sehat Nah Pagi ini mau mereview buku apa ini? Kandil tenang buku ini Buku revolusi pemuda Mas dan teman-teman Karya Ben Henderson Wadah abad ya Terus bukunya loh Ada dua buku yang sebenarnya ingin saya bedah Mas dan teman-teman Ada buku nasionalisme dan revolusi Indonesia Karya George Mcdonald Cahin Sama revolusi pemuda Karya Ben Henderson Itu berhubungan? Ini saling berhubungan Hubungannya di? Hubungannya kalau yang ini lebih sosialis Ini lebih komunis Oh Konten pertama ini Bukunya yang aman-aman Saya harap Buku bedah saya coba yang ini Yang revolusi pemuda Fungsinya buku ini untuk mengantarkan? Fungsinya untuk mengantarkan bahwa Adanya buku ini karena ada buku itu Oh merespon buku ini? Ya betul Seperti bukunya Ibn Nurul Yang apa judulnya? Taha Habud Taha Habud Merespon bukunya Taha Habud Al-Falasifah Betul Merespon bukunya maksudnya? Ya merespon Ini kan guru-gurunya Ben Henderson Ini? Nah ini muridnya Kahin Oh Satu kampus mereka Bentuk responnya sepakat Tidak sepakat Menentang atau gimana? Lebih ke melengkapi Oh melengkapi Berarti ini ada yang kurang ya? Kantonisme ini ada yang kurang? Betul Nah kalau yang disini Mas Wasis dan teman-teman semua Di nasionalisme dan revolusi Indonesia ini Kahin mencoba meneliti Nasionalisme dan revolusi Indonesia? Iya Kahin itu apa? Ngomong Indonesia Kahin itu orang peneliti Amerika Yang fokus pada masalah-masalah Indonesia Terutama politik kemerdekaan dan pergerakan Oh berarti setting penelitiannya masa-masa kemerdekaan Iya masa-masa kemerdekaan Oke objek penelitiannya di? Objek penelitiannya di Indonesia Iya maksudnya tentang tema apa? Tentang tema pergerakan politik Terus Menarik ya? Pemimpin-pemimpin Indonesia pada waktu itu Seperti Soekarno, Sahrir, Tan Malaka Nah kalau Kahin ini nanti lebih ke Pemikiran-pemikiran sosialis Di buku ini sangat Sangat ini mas Wasis Sangat Kental dengan pemikiran-pemikiran sosialis Nah kalau yang ini Ini bagian daripada tanggapan Atau melengkapi revolusi pemuda yang Apa namanya disebutkan oleh Kahin Pemuda itu maksudnya apa? Pemuda itu Kalau disini disebutkan Hairil Saleng Hairil Saleng Terus Soekarni Ya menculik Soekarno mas Wasis Pada waktu peristiwa Rengas dan Kelop Ya kan sebelum kemerdekaan Nah kalau teman-teman semua Kalau yang di buku di pekan mas Wasis itu Itu si Kahin banyak meneliti tokoh-tokoh sosialis Di tahun 1945 Tokoh-tokoh sosialis di 1945 Di Indonesia Di Indonesia ya Menurut Kahin seapa tokoh sosialis Indonesia? Sultan Sahrir Sultan Sahrir Sultan Sahrir Kemudian Amir Sharifuddin Amir Sharifuddin ya sebelum Pemberontakan PKI 1948 Di situ Amir Sharifuddin cenderung ke kiri Kenapa PKI disensor kurang ya? Kurang ya? Ini kan ilmiah Lanjut-lanjut Dan ini kan penelitian mas Wasis Oh iya siap Penelitian mas Wasis Apa penelitian Kahin ya? Dia menemukan bahwa Kecenderungan Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Yang terjadi pada tahun 1945 Itu punya Banyak yang dipengaruhi oleh Tokoh-tokoh sosialis Tokoh-tokoh sosialis Seperti Sultan Sahrir yang Bertemu dengan Soekarno Kemudian Amir Sharifuddin Dari kelompok pemuda Yang mendesak Soekarno Untuk segera Memproklamirkan kemerdekaannya Itu sangat berpengaruh Sementara di situ Tan Malaka Tidak terlihat dengan jelas dalam buku itu Dalam karya itu Tidak jelas maksudnya tidak keunangan? Kontribusinya Kontribusinya dalam proklamasi kemerdekaan itu tidak jelas Sehingga Menurut ini Menurut Menurut kahin dalam buku itu Makanya Apa namanya Dalam perdebatan Apa Kajian-kajian keindonesiaan Kajian Apa Indonesianis Itu Apa namanya Sosialisme Dalam pandangan Ideologi Sosialisme dalam pandangan ideologi Punya dominasi kuat Cukup punya dominasi kuat Meskipun pada waktu itu Sukarno kan kecenderungannya kan nasionalisme Mas Kecenderungan nasionalisme Kecenderungan nasionalisme Sehingga Meskipun ada Satu pandangan Dia sangat islamis ya Ya Ada Bahkan Marsis pun juga Sebenarnya kan cenderung juga Tapi coba dibedah oleh kahin itu Bahwa Seorang Sukarno itu juga sosialisme loh men Sosialisme itu juga Seorang yang Yang sangat Apa namanya Sosialis Sosialisme Apa itu? Sosialisme Menurut Buku itu Menyebutkan Bahwa struktur sosial masyarakat Atau tatanan masyarakat itu Menghendaki Apa namanya Kestaraan Kesamaan Artinya Apa namanya Struktur sosial masyarakatnya itu Yang Terjadi Yang diinginkan Adalah untuk Membuat masyarakat Indonesia itu Sejahtera Adil dan makmur Setara gitu loh mas Jadi Secara Terminologi Ada sosial Ada sosial Menurut Betul Sosialis itu kan macam-macam Perkembangannya Ada sosialisme utopis Kemudian sosialisme Ilmiah Kemudian Sosialisme Gaya baru Dan sebagainya Yang disini disebutkan Ini adalah Sosialisme Ilmiah Sosialisme Ilmiah Yang Coba di Pokoknya tujuannya Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial Ya Kesejahteraan Sosial Apa namanya Tanpa Tanpa melihat Embel-embel bahwa Kita Masyarakat yang Sudah merdeka Dan sebagainya Udah gak Mas Wasis Udah Nah di Buku yang dipegang Mas Wasis itu Teman-teman Apa namanya Sangat jelas Bahwa Pemikiran-pemikiran Barat Pemikiran-pemikiran Barat Tentang sosialisme itu Apa namanya Sangat mempengaruhi Proses kemerdekaan Indonesia Karena tokoh-tokohnya Sekolahnya Yang barat Sepakat Betul Seperti Sarir Sarir itu kan Ya gak ber Ya gak semua Ya gak semua Soekarno gak pernah Gula di luar Oh ya udah Itu biasiswa Gak pernah Dapat Biasiswa Hattah 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 itu sangat Sosialis Disitu juga Salah satu representasi Tokohnya adalah Muhammad Hatta Yang punya Konsep Kooperasi Yang punya Konsep Sebenarnya Konsep kooperasi Itu bukan dari Indonesia Tapi dari Indonesia Dari Eropa Timur Ya karena Gagasan Sosialisme Itu yang Asal-usulnya Terus Diterjemahkan Muhammad Hatta Menjadi Kooperasi Kooperasi Di pasal 33 Undang Undang Basar 1945 Aduh Apal ya Itu pelajaran saya Mas Oke Terus Akhirnya Kajian itu Langsung Mulai sini ya Mas Apa namanya Kajian itu Apa namanya Akhirnya Oleh Muridnya Ben Anderson Ben Anderson Ini Orang yang Menurut saya Cerdas Cerdas Cerdasnya Tidak Tidak Ketulungan Ngerti ya Mas Cerdas Tidak Ketulungan Indikatornya Dia bisa Memuasai Banyak Bahasa Bahasa Lebih dari Berapa Bahasa Dia Bisa Dan Dan Anderson Ini Akhirnya Masuk Ke Ini kan Satu kampus Mas Kahin Ini kan Junior Ini Junior Pas Kahin Meneliti Dia Magang Dia Mulai Masuk Di Kampus Di Kampus Cornell University Amerika Seringkat Terus Dia Masuk Belajar S2 Belajar Karena S1 Dia Di Oxford Sama Cambridge Kan Cerdas Orang Irlandia Terus Akhirnya Dia hijrah ke Amerika Ketemu Kahin Terus Baca Baca Tentang Politik Indonesia Politik Asia Tenggara Tenggara Akhirnya Ternyata Ada buku Keren Karya Kahin Ini Dan Menurut Dan Ini Perlu Ada Penelitian Lagi Lanjutan Lanjutan Kalau Ini Kan Pada Waktu Masa Peralihan Antara Indonesia Di Jajah Belanda Kalau Ini Murni Jepang Pendudukan Jepang Makanya Judulnya Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang Perlawanan Jawa 1944-1946 Periode Waktunya Waktunya Berbeda Terus Dengar Dijawab Penelitian Di sini Tan Malaka Punya Peran Besar Aduh Di sini Di dunia Saya menganggukkan Terbentul 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 Diculik Pada waktu Peristiwa Rengas Dengkloks Itu Apa namanya Pemuda-pemuda Sebelumnya Dididik Atau Diprovokasi Bahasanya Oleh? Oleh Tan Malaka Oh Akutor Intelektualnya Itu Dijelaskan Bahwa Mereka Punya Apa namanya Punya Strategi Bagaimana Agar Apa namanya Yang Merdeka Yang Merdeka Dan Perdebatannya Sangat Sangat Di Perdebatan 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 Misalnya Ini Sepakat Ini Sepakat Nah Ini Di Halaman 105 Misalnya Saya Bacakan Teman-teman Sukarni Dan Hairul Salah Memprotes Watak Banci Dari Proklamasi Tetapi Sekarang Bukan Mereka Yang Berhak Menentukan Apa-apa Pengaturan Kerja Antara Kepemimpinan Sukarno Hatta Dan Para Pejabat Jepang Sangat Disetujui Oleh Sebagian Terbesar PPKI PPKI Itu Panitia Persebutan Pemberdekaan Mula-mula Diusulkan Supaya Semua Yang Hadir Membubukan Tanda Tangan Pada Dokumen Itu Tetapi Wakil-wakil Pemuda Menolak Untuk Menandatangani Setiap Proklamasi Bersama-sama Dengan PPKI Yang Dikecam Oleh Sahirul Salah Sebagai Orang-orang Yang Diangkat Oleh Ken Petai Sebaliknya Pemuda Memusulkan Supaya Enam Orang Dari Wakil-wakil Mereka Dibolehkan Untuk Menandatangannya Hanya Bersama Sukarno Dan Hatta Saja Jadi Teks Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaan Indonesia Hal-hal Yang Mengenai Pemindahan Kekuasaan Dan Lain-lain Diselenggarkan Dalam Tempo Yang Sesingkat 17 Agustus 1945 Atas Nama Soekarno Hatta Menurut Penelitian Ini Disebutkan Bahwa Waktu Itu Dari Pemuda Juga Ikut Membubuhkan Tanda Tangannya Tanda Tanda Tangannya Orang Soekarno Hatta Sukan Hatta Tapi Juga Enam Pemuda Apa Namanya PPKI Pemuda Karena Menurut Para Pemuda PPKI Itu Adalah Bonekanya Penjajah Penjajah Jadi Unsur-unsur Yang berkaitan Dengan Penjajah Bagi Para Pemuda Itu Adalah Kontrarevolusi Oh Pemuda Gitu Ya Kan Sangat Radikal Sampai Hari Ini Pemuda Gitu Jadi Proklamas Itu Nah Ini Kan Sebenarnya Sangat Menarik Menarik Apalagi Kan Besok 17 Agustus 19 21 Wah Agustus Agustus Menurut Cepet Itu Jadi Sebenarnya Ini Satu Satu Kajian Ilmiah Yang harusnya Kita dudukkan Bersama Jadi Kalau Mas Pasis Harus Pasang Bendera Perumahan Itu Sebenarnya Enggak Substansial Substansial Kenapa Masalahku Fokus Sepertinya Itu menjadi Masalah Serius Di rumah Taga Anda Jadi Apa Namanya Ini Sebenarnya Sangat Substansial Untuk Kita Kaji Akhir Akhir Ini Karena Apa Namanya Ternyata Pemuda Punya Punya Peran Lebih Dalam Proklamasi Meskipun Kalau Kita Lihat Di Beberapa Secara Dan Pemuda Didengarkan Ya Didengarkan Pada Waktu Kalau Kita Lihat Sejarah Hari Ini Proklamasi Kemerdekan Indonesia Itu kan Sepertinya Ada Distorsi Distorsi Itu apa Ya Distorsinya Sebelah Nanti Distorsinya Adalah Bahwa Apa Yang Dilakukan oleh Khairul Saleh BM Dia Sukari Para Pemuda Yang Menculik Sukarno Garengas Jengklok Itu Sikap Yang Reaksonen Sikap Yang Apa Namanya Rusak 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 Kan Sejarah Kita Membuktikan Itu Sejarah Hari Ini Kenapa Dada Harus Menculik Sukarno Pada akhirnya Kita Akan Melakukan Proklamasi Apa Yang Ngomong Banyak Banyak Pada pelajaran Pada pelajaran Yang ada Di LKS Paket Dan Semacam Pelajaran Sekolah Pemuda Pemuda Itu Gurusak Gurusuk Teman Pemuda Gurusak Gurusuk Menculik Sukarno Sampai Silahkan Gorok Saja Leher Saya Kata Sukarno Seperti Itu Kalau Kamu Tidak Percaya Saya Sebagai Pemimpin Revolusi Bahasanya Sukarno Kan Ya So So An Silahkan Gorok Leher Saya Kalau Kamu Tidak Percaya Dengan Saya Pemuda Akhirnya Gikrik Itu Yang Ada Di Buku Pelajaran Selain Gurusak Gurusuk Gikrik Apa Namanya Taka Mental Soal Mental Soal Mental Pemuda Yang Pada Waktu Kurang Sehat Kayak Teman Kita Itu Nah Gini Mas Di Buku Ini Dijelaskan Ternyata Ada Pengaruh Besar Peran Pemuda Dalam Proklamasi Kemerdekaan Oh Jadi Apa Jadi Didetailkan Bahwa Proses Proses Menculikan Sampai Di Rumah Laksamana Maeda Angkatan Laut Jepang Yang Akhirnya Ada Tekst Proklamasi Yang Nulis Itu Hatta Yang Nulis Hatta Terus Yang Ngomong Menurut Kelompok Kartosurya Menurut 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 Disitu Ada Banyak Pemuda 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 Yang Hadir Disitu Juga Banyak Karena Banyakan Perdebatan Perdebatan Yang Muncul Di Waktu Itu Antara Sepakat Tidak Sepakat Sepakat Bahwa Proklamasi Ini Bikinan Jepang Bukan Berangkat Dari Rakyat Indonesia Settingan Sebelum 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 BPU PKI Terus Akhirnya Proklamasi Pemerintahan Itu Nah Pemuda Dengan Judulnya Proklamasi Settingan Menurut Menurut Itu Akhirnya Menurut Pada 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 Waktu Itu Terutama Di Indonesia Dalam Mengkaji Politik Indonesia Jadi Kayak Di Buku Awal Itu Disibutkan Simpatiko Adalah Untuk Mereka Yang Telah Mengorbankan Segala Galanya Untuk Kemerdekaan Bangsa Negara Dan Rakyat Indonesia Mereka Yang Berada Di Sisi Kiri Dan Di Sisi Tanah Ini Kan Kata-katanya Sogi Almarhum Aktivis Yang Mati Neng Gunung Kasian Sekali Nah Itu Karena Mereka Berdua Sahabat Ben Anderson Dan Sogi Konco Konek Waktu Zaman Indonesia Tahun 66 Apalagi Sogi Terus Anu Kan Juga Untuk Melengsarkan Soeharto Eh Soekarno Untuk Melengsarkan Tekanku Buku Kui Enggak Tapi Ini Bagian Daripada Sumbang Kontribusi Besar Terhadap Peran Pemuda Setelah Itu Peran Pemuda Setelah Proklamasi Pemerdekaan Revolusi Pemuda Buku Kui Pemuda Waktu Terutama Waktu Menculik Kui Yang Berani Yang Apa Cini Pokoknya Cahnom Cahnom Terus Terus Yoyoyo Raffy Kering Nyanggu Pertimbangan Matang Apalagi Di Balik Kan Ada Tan Malaka Oh Apalagi Ada Tan Malaka Sebagai Aktor Itu Jangan-jangan Pemuda Di Setting Oleh Tan Malaka Dari Bonekanya Dalam Artian Kesannya Kan Jelek Kalau Bonek Kesannya Kan Sangat Buruk Tapi Jangan Jangan Pertimbangan Pertimbangan Politik Internal Dan Eksternal Indonesia Itu Sangat Menjadi Pemikiran Tan Malaka Ayo Kita Segera Memerdeka Kalau Tidak Merdeka Sekarang Merdeka Merdeka 100% Itu Atau Dari Sebagainya Itu Akan Lama Terus Misalnya Pesan Kepada Para Pemuda Kenapa Kudu Revolusi Kan Pemerintah Aman-Aman Saja Indonesia Aman-Aman Saja Atau Revolusi Dalam Bentuk Apa Yang Kudu Dilakoni Pemuda Hari Ini Pemuda Hari Ini Apa Ya Mas Ya Menurut Mas Wase Sendiri Apa Hahahaha Hahahaha Ini Pertanyaannya Kontekstual Aku Ini Ini Kan Banyak Banyak Ya Pengalaman Ya Pengalaman Mas Wase Aku Terus Teman-teman Aktifis Mahasiswa Dulu Revolusi Masih relevan Revolusi Masih relevan Cuma Revolusi Yang harus Dilakukan Pemuda Hari Ini Adalah Revolusi Yang Kontekstual Dengan Kita Hari Ini Sekarang Lagi Banyak Jargon Revolusi 4.0 Oke Revolusi 4.0 Kemudian Revolusi Moral Revolusi Mental Revolusi Ahlak Tidak Revolusi Intelektual Wih Ini Kan Bahaya Mentalnya Dibetan Intelektual Bodo Wai Maksud Saya Apa Namanya Untuk Kesekian Kalinya Dalam Kesempatan Apapun Apa Intelektual Pemuda Itu Memang Harus Apa Namanya Harus Menjadi Gada Terdepan Modal Utama Meskipun Mentalnya Ya Ayo Mangkat Saya Ini Yang Demo Misalnya Kalau Mas Sering Gitu Tapi Beraninya Menang Tapi Secara Intelektual Kemudian Secara Pemikiran Dan Sebagainya Ternyata Kita Masih Ini Menurutku Menarik Ya Kritik Pedas YB Mangun Wijaya Mas Mas Kepada Para Pemuda Pemuda Kita Ternyata Generasi Kita Hari Ini Lebih Bodo Dari Gepada Generasinya Soekarno Hatta Sahrir Tan Malaka Wajir Itu Karena Mainan TikTok Kontraproduksi Gerakan Itu TikTok Itu Jangan Haran Revolusi Pemuda Yang Dipotret Ben Anderson Dalam Karya Ilmiah Ini Akan Kita Lakukan Dikemudian Bisa Jadi Ya Bisa Jadi Mungkin Reformasi 1998 Sudah Membuktikan Itu Zaman Budi Manusat Miko Dan Kawan Kawan Rikad Yak Vitaloka Fajr Rahman Dan sebagainya Tapi Untuk Untuk Kita Generasi Yang Sekarang Apakah Kita Akan Membeo Dengan Generasi Generasi Sebelumnya Yang Pada Akhirnya Dekat Dengan Kekuasaan Dekat Dengan Kekuasaan Dan Akhirnya Menjilam Bahasa Aku Untuk Bukan Kue Toko Toko Papam Direngkap Terus Itu Menurutku Yang Harus Jadi Renungan Bersama Ketika Apa Saya Membahasa Revolusi Pemuda Karya Ben Anderson Berarti Pemuda Ini Harus Selain Berani Punya Intelektual Dan Intelektual Tumbuh Dengan Kebiasaan Kebiasaan Intelektual Dengan Baca Baca Buku Jadi Buat Teman Buka Buku Berisaya Benar 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 Yang Sempat Nonton Video Ini Silahkan Buku Ini Susah Dicari Kok Malah Promosi Rau Ini Susah Dicari Ini Bahkan Protokopian Teman Teman Mungkin Kalau Ada Saran Masukan Kalau Perisai Pena Pengen Menerditkan Buku Ini Silahkan Tutulis Di kolom Menerditkan Ulang Menerditkan Menulis Komentar Terus Rumah Damu Karena Ini Penting Bukan Teman 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 Apa Pengen Baca Buku Ini Terus Karena Susah Sekalinya Buto Kokian Itu Pak Direktur Apalagi Ini Peringatan 75 Apa itu 75 Apa itu 76 Oh Tahun kemarin Mengeluarkan Duit 75 Tahun Maksudnya Kita tidak Menerditkan Buku Ya 75 75 Itu Untuk Peringatan 75 Tahun Kemerdekan Oh Tidak Lagi Ngerti Ya Kan Saya Serapayu Mereka Buku Aku Tahu Tepun Yang Mas Duit Yang Duit Tidak Tidak Sepopuler Duit Ya Makanya Daripada Yang Bersepat Mater Duit Dan Sebagainya Menanggah Lebih Baiknya Literasi Ditingkatkan Menurut Buku Dan Sebagainya Juga Ditingkatkan Nah Buku Ini Pertama Cetakan Pertama WN Express Ada Bukunya Ini Cetakan Kedua Komunitas Bambu Oh Ya Komunitas Komunitas Bambu Nah Cetakan Pertama WN Express Kalau Ini Cetakan Pertama Sinar Harapan Bisa Jadi Cetakan Selanjutnya Bersepena Oke Terakhir Mungkin Kenapa Udu Mocok Buku Ini Bucat Oke Kenapa Udu Mocok Buku Ini Karena Ini Teman-teman Semua Saya Secara Pribadi Membaca Buku Ini Disebabkan Karena Krisis 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 Mental Krisis Mental Krisis Identitas Krisis Identitas Saya Sebagai Seorang Mahasiswa Waktu Itu Kemudian Mahasiswa Akhir Mahasiswa Mahasiswa Terus Harus Kerja Naftar Penes Cari Jodoh Dan lain sebagainya Kan akhirnya Kan Segir Dicari Kerja Kan Krisis Mas Krisis Krisis Akhir Ya Sebagai Mahasiswa Apalagi Setiap Hari Harus Dimu Jalan Jaman Jaman Tidak Releven Tapi Kita Tahu Revisi Kep Oh Keren gitu keren kan gitu itu aku gak nyonggoy so oke semuanya dan itu melampau yang kita lakukan dulu kan yes yes ya sepakat ya medsos tambah nganu kecuali tingkok berarti kan ada kemajuan kan di titik gitu nah maksudku ternyata di krisis krisis identitas kita sebagai pemuda saya waktu itu menemukan buku ini itu sangat penting sekali ternyata di sisi lain akhirnya kan saya berpikir ketika saya selesai kuliah lulus gitu kan berapa tahun 8 tahun saudara-saudara saya tiga setengah tapi yang empat setengah dolar itu penting buku ini dipelajari karena ternyata apa yang aku alami di akhir terakhir terakhir masa kuliah itu ternyata saya cemas hanya kecemasan saja kecemasan-kecemasan sebagai seorang pemuda itu bisa jadi terus akhirnya menemukan buku ini menemukan buku ini dan menurut saya oh ternyata BMJ Khairul Saleh Soekarni itu ya keren-keren gitu maksudnya mereka itu enggak maksudnya enggak krisis secara secara identitasnya gitu kan secara identitas pemuda dia ya mental ya oke intelektualnya juga yes gitu kan apalagi di mentor ditentori langsung letan Malaka gitu kan maksudnya itu sih menurutku hari-hari ini kita kehilangan itu terutama di pemuda makanya kalau ada fenomena tiktok kemudian fenomena apalagi mas tiktok pertama tiktok sama yang ngomongin tiktoknya tuh jadi kawan-kawan enemy itu tiktok ramutu soalnya mas aset ketika ngomong bahwa strategi strategi kudu-adaptif ngerti maksudnya aku bisa bayangin misalnya bu-ibu kendeng ini ngomongin tiktok sepakat itu urusan tiktok tidak sepakat tapi itu menjadi kebutuhan sekarang mas asyik kebutuhan bagi para pemuda untuk eksis ya nah gejala-gejala itu sih menurutku sih harus ditampung oleh anak-anak gerakan terutama terutama untuk menciptakan sebuah revolusi bagi para pemuda eh revisi undang-undang KPK itu juga bagian daripada perma apa strategi taktik gerakannya juga menggunakan itu tiktok media ya aku bicara media secara ini ya media secara global media yang lain sepakat Instagram Twitter Twitter apalagi sehingga trending-trending itu kan juga produktif lah tiktok tidak tidak begitu ada lagi itu itu buat teman-teman menurutku pentingnya di saat mungkin teman-teman di luar sana banyak yang wah cemas ya dengan dengan dirinya gitu kan pasti aku kerjopol gitu kan apalagi bagi mantan aktifis ya mantan aktifis wakusuk bisa kan post power syndrome kan mas biasanya kalau aktivis itu kan aku mengalami itu aku mengalami itu aku mengalami itu nggak nunggar gini terus nengginnya terus nengginnya jadi gana kekosongan buku ini menolongku apa dari krisis-krisis itu gitu meskipun sekarang cerita-cerita pemuda-pemuda yang heroik mau ya betul dengan cerita-cerita Khairul Soleh Sukarni BMdia banyak ya disini disebutkan kalau teman-teman baca di terakhir itu ada bibliografi namat biografi tokoh dijelaskan apa Muhammad Yamin lahir pada tanggal 23 Agustus jadi kayak semacam apa namanya bibliografi tokoh gitu terus disini ada Tan Malaka Tan Malaka di hadbang 12 SK Trimurti terus Sotomo Bunggomo lahir pada tanggal 3 October 1920 di Surabaya jadi apa ya no fotokopi KTP nih fotokopi ktp nih fotokopi ktp raono mas iya raono mas iya raono pada waktu itu kan kita masih merdeka masih belum resmi ktp cuman belum resmi iya iya masakan begitu begitu teman-teman mungkin eh sangat grab yang kesana kemari tapi poinnya adalah itu ya revolusi pemuda tidak hanya terjadi di tahun-tahun awal kemersikaan tapi sampai hari ini pemuda harus melakukan revolusi minimal terhadap dirinya sendiri sampai ketemu di konten Buka Buku selanjutnya terima kasih Terima kasih.